5 hari jelang pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah negeri ini, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2015, pada 9 Desember 2015 nanti, kondisi keamanan di wilayah hukum Jawa Barat relatif aman dan terkendali. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengungkapkan bahwa hingga masa kampanye ini, kondisi keamanan relatif aman, serta kampanye yang digelar di kebupaten kota penyelenggara pilkada pun berjalan sangat baik. Gubernur mengungkapkan hal tersebut usai menyerahkan bantuan hibah berupa kendaraan operasional untuk pilkada dan intansi berbagai yayasan dan ormas yang ada di Jawa Barat, pada Jumat pagi di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Kampanye sampai hari ini, laporan dari masyarakat, laporan dari bawah seluruh, laporan dari, ya di akhir kecil tentu ada, tapi kita bisa mengatakan lampanya kita sangat aman, sangat aman, sangat sobat, sangat baik. Ada saling kritik di saat debat publik, ada kritik di masyarakat gesekan-gesekan kecil, saya kira biasa saja saling kritik, namanya juga sedang berkompetisi. Pilkada Serentak akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015. Di Jawa Barat sendiri ada tujuh kebupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerahnya, yaitu kebupaten Cianjur, kebupaten Bandung, kebupaten Karawang, kebupaten Sukabumi, kebupaten Pangandaran, kebupaten Indramayu, serta kota Depok. Sofian Permaraputra, Epi Sukmandani, Jawa Barat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!